Salah satu kurikulum di bisnasa disini kita punya buku bacaan Buku PSC ya, Protective Stable Customer Nah ini karya senior Pak Ardino Groho ya Salah satu poinnya disini kita di halaman utama ya Apa sih salah satu pembahasan dari buku ini Secara umum pengertian Protective Stable Customer berarti pelanggan yang panah itu terhadap sebuah produk tertentu Dan terikat dengan sebuah sistem yang dibuat oleh pemasar produk Itu yang membuat pelanggannya setiap menggunakannya Dalam kurung reboot order ya Dan tidak akan menjadi pelanggan atau pemasar produk lain yang sejenis Di bisnasa arti Protective Stable Customer adalah pelanggan yang fanatik dengan berbagai produk nasa Dan selalu setiap menggunakannya Melakukan pembelan pulang Serta sudah terikat dengan sebuah sistem keanggotaan Dalam kurung bergabung menjadi anggota atau debuter nasa Sehingga mereka tidak bisa menjadi pelanggan atau debuter nasa yang lain Jadi salah satu poin ya dari buku ini adalah Agar kita punya konsumen yang loyal Nah gitu ya bahasa Indonesia konsumen yang loyal Ya kuncinya yaitu Mengajak member Menjadikan member konsumen-konsumen kita Kemudian Mereka setelah menjadi member dia tidak akan lagi Mudah terpincet dengan produk di luar nasa Kenapa sudah terikat dengan kita Sudah jadi member kita Sudah jadi mitra kita Kemudian dia juga sudah tidak lagi Membeli dengan harga konsumen Dia tidak akan beli produk ke member nasa lain Sehingga dia akan jadi mitra kita Sehingga ketika dia butuh apa-apa Butuh produk ke apapun Pasti dia akan lebih condong larinya ke produk-produk nasa Karena sudah terkunci ya Sudah jadi mitra kita Sudah jadi donen kita Sudah jadi tim kita Jadi ketika butuh apa-apa produk-produknya Dia akan tetap masuk ke jaringan kita Poinnya produknya keuntungannya Nah tetap akan masuk ke kita Sehingga konsumen tersebut Yang sudah jadi member Tidak akan beralih ke produk lain Tidak akan membeli produk ke orang lain Karena sudah terafiliasi menjadi jaringan kita Nah ini salah satu bentuk penguncian ya Agar Orang-orang yang sekitar kita Sudah sering membeli kepada kita Akan jadi lain pada kita gitu Kalau belum jadi member ya Karena kita jadikan konsumen terus Ya tidak ada alasan untuk menetap dengan kita Hari ini belinya ke kita Bulan depan bisa belinya ke orang lain ya kan Kalau sudah jadi mitra Ya hari ini belinya ke kita Kita sebagai stockist Bulan depan dia akan tetap belinya ke kita Poinnya masuk ke kita Omsennya masuk ke kita Nah ini salah satu Pembahasan ya Di buku ini Pentingnya mememberkan ya Ya mungkin kita tidak akan dapat harga konsumen Tapi setidaknya kita akan Dapat harga stockist ya kan Dapat poin Nah tinggal dikalikan berapa mitra yang akan kita Jadikan mem Berada di tim kita Seperti itu ya Penting untuk mememberkan Jadi biar Sudah biar terkunci Orang-orang yang sudah jadi mitra kita Dan pembeliannya juga nanti Karena di produk-produk nasa ini Ada banyak Untuk kebutuhan sehari-hari Kebutuhan kosmetik Kebutuhan kesehatan Karena sudah jadi mitra Mereka juga akan Belinya produk-produk nasa Nggak lagi produk-produk di toko Di warung ya Karena di nasa sudah menyediakan kok Nah seperti itu Semoga bermanfaat Dan lebih semangat lagi Mememberkan Memitrakan konsumen-konsumennya Sehingga Akan jadi konsumen fanatik ya Dan terkunci menjadi jaringan kita